Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sahabat muslim, alhamdulillah pada hari ini Saya bersama dokter Tommy Sebagai dokter umum Tetapi beliau sudah melalang buana Tentang pengobatan penyakit-penyakit Yang memang rada sulit untuk diobat Assalamualaikum dok Waalaikumsalam Gimana kabarnya? Alhamdulillah Tetap sehat Karena sehat kunci utama aktivitasnya Betul sekali Jadi orang kalau pengen aktivitasnya lancar Kreasi dan karyanya juga lancar Kuncinya adalah sehat Dok nih Sejauh mana nih Untuk orang Indonesia Penyakit-penyakit yang memang Sangat ditakuti oleh orang Indonesia Berdasarkan data yang saya terima Ada tiga penyakit Ustaz Yang mungkin akan menjadi booming Di tahun 2021 nanti Dan menjadi ketakutan juga Betul sekali Ada tiga Pertama itu adalah Stroke dan sakit jantung Stroke dan sakit jantung Ini penyakit yang akan Melanda Indonesia Betul sekali Yang kedua adalah diabetes Atau kencing manis Nah diabetes ini juga penyakit yang sangat ditakuti Betul Karena memang dok ya Kalau sudah kena diabetes Dia merambat mana-mana Betul Komplikasinya Ustaz Komplikasinya Yang ketiga adalah kanker Nah kanker juga sudah semakin banyak Masyarakat kita Baik di kota Ataupun di desa Banyak sekali menderita Penyakit penyakit kanker ini Terutama pada ibu-ibu Ada kanker sertif ya Pada bapak-bapak Biasanya kanker prostat Atau kanker barukan Nah biasanya dok nih Dari tiga penyakit ini Sebabnya apa Mereka sampai punya penyakit Bahkan sampai Indonesia Menjadi penyakit yang sangat dikhawatirkan Dan sangat ditakuti oleh rakyat Indonesia Di tahun 2021 Baik Jadi penyebab penyakit ini ada banyak Ya Jadi suatu penyakit itu biasanya Faktor penyebabnya ada beberapa pacar Contoh dari pola makan kita Betul Apa aja masuk Betul Kebanyakan juga Betul sekali Sekarang zaman sekarang ini Makanan sehat itu agak sulit Ustaz Betul Jadi kita banyak sekali makanan kita Selari-hari itu terkontak Terkombinasi oleh Ya itu bahan-bahan kimia yang berbahaya Seperti bahan pengawet makanan Kemudian bahan kewarna makanan Kemudian sesuatu aditif lainnya pada makanan Dan itu sulit Kita menghindar Betul sekali Karena kita juga ya tidak terlalu detail Ketika ada makanan ya kita langsung makan aja Langsung caprok Langsung caprok ya Yang kedua bisa dari Toksin atau racun dari udara Ya Pencemarang udara Kemudian juga dari bahan kimia Apalagi yang tinggal di kota besar Betul Sudah otomatis kan Sirkulasi udara Sudah jantung ya Betul sekali Ustaz Dan itu juga menyebabkan orang Menjagihkan Jadi baru-baru Ataupun jantung ya Betul Dan yang terakhir mungkin dari produk-produk Perawanan kita sehari-hari ya Seperti ibu-ibu Biasanya mungkin pakai Lipstick Cosmetik Berarti itu juga hati-hati juga ya Karena dengan kosmetik yang sering dipakai oleh ibu-ibu Atau krim-krim Iya Kadang ada Ini lama-lama Betul Karena memang terbuat juga dari Badan-an Ada kandungan-kandungan kimia Yang kadang-kadang sangat berbeda Ya Ustaz Karena ini yang masuk ke pori-pori kita Ya betul Betul sekali Nah jadi dari ketiga hari ini Menyebabkan banyak sekali masalah yang timbul Karena apa? Karena toksin-toksin atau bahan juga ini Akan mengendak di sel kita Ustaz Ya sel ini nanti lama-lama akan sakit Kenapa? Karena toksin yang menumpuk dalam sel ini Akan membuat sel kita tidak bisa bermetabolisme Nah dari satu sel yang sakit Terjadi mati Lalu banyak sekali sel-sel yang mati Kemudian jaringannya bermasalah Lalu yang dipakai penyakit Ustaz Kurang lebih seperti itu Nah dok Karena juga salah satu juga dari tiga itu Diabetes Diabetes ini dok biasanya Subhani itu apa aja Atau karena kebanyakan makan paracodagra Nasi gitu kan Terutama nih orang mengetahui Biasanya kalau makan nasi sama jenggong Pasti nasinya itu banyak nih Adotor Diabetes itu intinya adalah Tunggung kita kekurangan satu hormon Yang namanya insulin Fungsi dari insulin ini adalah Untuk memasukkan gula Yang kita makan ke dalam sel Nah ketika insulin ini tidak berfungsi Atau tidak terproduksi Makanya gula dalam darah kita akan tinggi Penyebabnya apa? Ya ini juga kembali Ke awal lagi Ustaz Gala hidup kita Gaya pengolah makan kita Istirahat Ini bisa menyebabkan Insulin ini jadi tidak resisten Jadi resisten Atau dia jadi Tidak sensitif terhadap sel tubuh kita Ya Dan memang tadi Bawa diabetes itu Pokoknya udah takut banget Ya Ya Masuk saya sendiri dong Sebenarnya pokoknya Kalau kena diabetes Kencing manis Itu udah takut Karena dia akan berefek Tadi Betul Komplikasi Komplikasinya Komplikasinya bisa Menjadi burung ya Kemudian juga Tangan Kaki kita menjadi Selupat Atau tidak Berusaha Saraf ya Atau bisa juga Gampuan ginjal Jantung Nah itu dari Diabetes yang melanda Seseorang Karena itu perlu dihindari Banget semua Penyakit yang ada Dalam diri kita Dan yang ketiga Tadi Kanker Dan ini juga Sering juga Kita lihat Dengan prosedur Kita Yang kena Kanker prosedris Dan sebagainya Itu dok Dari sebab apa Misalkan Kanker pertama Mungkin dari segi Genetic Yang kedua Adalah Juga Sama Mungkin Ada Bahan-bahan Kimia Yang bersifat Namanya Karsinogen Yang menginduksi Terjadinya Sel kanker Atau juga Bisa terjadi Dari Leparan Cinar Matahari Yang menyebabkan Sel yang Normal Ini berubah Sel kanker Iya Kadangan Mungkin Orang Tidak Begitu Memperhatikan Bahwa kanker Ini juga Penyakit Yang menghatikan Sangat Mengkhawatirkan Dan pengobatannya Sangat mahal Dan juga Harus Intensitas pengobatannya Juga harus Terima Nah Drog Banyak Banyak Penyakit Semua Kita Tangan Kita Tentunya Sehat Sehat Pasti Kita Panjang Tapi Kalau Tidak Sehat Kita Jadi Pendek Sehingga Tidak Salah Kalau Orang Sekarang Itu Bukan Hanya Makanan Yang Umur Juga Ikut Instan Betul Sekali Nah Dari Semua Penyakit Yang Kira Kira Di Solusi Supaya Kita Tidak Terkena Diabetes Terkena Angker Pelajar Itu Apa Yang Pembuangan Voxin Tadi Itu Pertama Memang Kita Harus Memulai Pola Hidup Sehat Betul Harus Jadi Makanan Minuman Kemudian Cara Hidup Yang Kita Usahakan Sesehat Mungkin Kita Menjadi Dokter Karena Kita Tahu Yang Kita Makan Kita Tahu Yang Kita Atur Dalam Bumbu Kita Yang Kedua Berhubungan Dengan Sekian Banyak Bahan Kimia Atau Toksin Yang Setiap Hari Masuk Dalam Bumbu Kita Selama Bertahun Mungkin Sudah Mengendap Dalam Bumbu Kita Sekali Sekali Kita Perlu Hurt Bersihkan Bersihkan Sampah Itu Ya Bersihkan Sampah Untuk Membersihkan Sampah Racun Toksin Yang Terlanjur Masuk Selama Puluhan Tahun Mungkin Ya Dan Toksin Itulah Betul Sekali Jadi Saya Menyarankan Kepada Bumbu Bahwa Dari Sampah Bumbu Lai Bumbu Sehat Sekali Sekali Kita Juga Lakukan Detox Pembersihan Nah Ini dok Ya Salah Produk-produk Yang Bisa Menghilangkan Detox Dokter Bisa Jelaskan Poin Terpenting Untuk Menghilangkan Detox Itu Gimana Ini Produk Ini Khusus Untuk Detox Atau Pembersihan Sel Jadi Bentuknya Cuma Cairan Kita Ada 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 Fungsinya Adalah Untuk Membersihkan Sel Sel Kita Yang Tidak Tepuk Racun Nah Insya Allah Dengan Produk Ini Teman-teman Yang Punyai Masalah Kesehatan Seperti Cetruk Cetruk Jantung Di Bepede Betul Sekali Bisa Terbantu Dan Kalau Tidak Tidak Gendok Ya Tadi Dengan Waktu Yang Tidak Lama 16 Jam Aja 16 Jam Sudah Merasakan Hasil Ya Hasil Tadi Betul Semuanya Ada Orang Setruk Penang Berubat Teman-teman Tidak Semu Tapi Dengan Minum Produk Selama Mungkin Bagi Teman-teman Yang Ingin Tau Lebih Lanjut Tentang Produk Ini Mungkin Bisa Menghubungi Amstrad Tadi Nanti Kita Bicarakan Lebih Detail Masalah Produk Bagi Sahabat Muslim Yang Pengen Sehat Pengen Umurnya Panjang Kemudian Pola Hidupnya Sehat Jangan Lupa Karena Dokter Terbaik Adalah Diri Kita Sendiri Setelah Itu Baru Kita Akan Dibantu Dengan Produk Yang Lain Dan Bagi Sahabat Muslim Yang Ingin Membersihkan Ingin Sehat Silahkan Nanti Bisa Berhubungan Langsung Ke Nomor Di bawah Ini Oke Dan Jangan Lupa Untuk Men Saksikan Channel Haji Nung Oke Namanya Channel Dakwa Haji Nung Oke Karena Haji Mabrur Haji Sehat Kita Akan Menjadi Panjang Nung Terima kasih Sampai Sampai Sampai